Selamat datang kembali di channel youtube Afib Safi Pakar bola mengamati sepak bola Dengan kesoktauan Oke Terima kasih teman-teman yang udah subscribe Like dan komen Gokil-gokil banget Selamat datang gue ucapin buat subscriber yang baru Nah jadi video kemarin Gue baru upload lagi karena Bener-bener sibuk, mohon maaf sekali lagi Kita kemarin udah Ngebahas prediksi Osasuna lawan Barcelona Banyak banget yang prediksiin Ternyata ada, aduh gue lupa namanya Subscriber gue itu satu, jago banget Dia nebak, dia udah nebak 2-0 untuk Barcelona Dan imbang antara Derby Madrid, wah gila Itu gokil, jago lu bro Lu jangan-jangan cenayang udah tau Ini ya, udah tau skor bola Kedepannya berapa ya, gue kemarin aja Prediksiin 2-1 Nah coba tuh yang kemarin bener Diprediksiin lagi nanti Barcelona lawan Paris Saint-Germain di Paris Siapa tau, lu udah tau skornya Jangan-jangan, atau enggak lu bandar judi UCL Bisa jadi Nah, dan Untuk di Youtube kali ini Gue lagi seneng banget Karena Barcelona baru ganti presiden Gue yakin semua decul-decul Cules-cules juga pasti seneng banget Presiden yang pernah menjabat sebelumnya Sebagai presiden Barcelona di 2003-2010 Yaitu Laporta Kita ucapin selamat buat Laporta Nah, nanti kita akan bahas sejarah Laporta Dan kedepannya akan seperti apa Barcelona Karena ini Kita ngebahas tentang Barcelona Jadi, gue mudah-mudahan Mudah-mudahan si doa gue Laporta ini jadi presiden yang bener-bener Jujur, tegas, amanah Dan bisa menjaga Kedamaian di internal Barcelona Karena kalau misalkan Bener-bener Enggak ada rusuh-rusuh lagi Kecot-kecot lagi Itu pengaruh banget ke psikologis pemain Di saat Bartemo Ya, kayak yang kita tahu Presiden yang punya buzzer Yang Kalau enggak setuju sama dia disikat Yang kemauannya kadang-kadang Enggak sejalan Sama Pemikiran-pemikiran Barcelona dan staff Yang akhirnya-akhirnya ditangkep juga Bisa sekarang Didapatkan lagi Bartemo ditangkep Dan Laporta menjadi presiden Barcelona Kita doain Laporta Enggak aneh-aneh ya Selalu sejalan Sama Orang-orang di bawahnya Keputusan-keputusannya juga Bagus-bagus Enggak ngerugiin Orang-orang yang udah milih Karena banyak banget orang yang mau Laporta diantara Pesaing-pesaing lainnya Kandidat presiden lainnya Laporta lah yang Paling kuat Bahkan kabarnya Di Marsa Lionel Messi sampai Menelepon Si Laporta Untuk ngucapin selamat Nah kebetulan Waktu itu Messi ngelepon Pake HP Asia Hidayah Kayaknya Kayaknya Dutelepon Diucapin selamat Berarti sebegitu pengaruhnya Laporta Buat Barcelona Karena kalau kita mengingat Jasa-jasa Laporta Yang dulu-dulu Laporta itu Enggak segan Buat Datangin pemain-pemain yang bagus Buat Barcelona Pemain-pemain yang ada namanya Datangin ke Barcelona itu Laporta udah gak perlu Dipertanyakan lagi Waktu awal-awal Laporta datangin Ronaldinho Restu Ya Edgar Davids Giuli Albertini Itu semua dibawa-bawa Sama Laporta Kemarian lagi Van Bommel datang Bahkan di tahun yang Masa kejayaan Barcelona Dari Thierry Ongri Didatengin Ongri Didatengin Ibra Ya pokoknya Mudah-mudahan Akan Bisa membangun kembali Barcelona yang Lagi terseok-seok Nah Kira-kira kayak gitu Dan Langsung Kita bahas Kira-kira akan Seperti apa Barcelona ke depan Kalau gue liat-liat Ya Mungkin lu Lu juga udah pada nonton Setiap gol Barcelona Pasti ada kontribusi Dari Lionel Messi Ada nilai positif Dan ada nilai negatif Positifnya adalah Ya Alhamdulillah Barcelona bisa nyetak gol Tapi negatifnya adalah Apakah akan selamanya Harus Lionel Messi Apakah Barcelona akan terus Bergantung pada Lionel Messi Sampai kapan Nah Kalau menurut gue Kalau memang Pengen Messi masih lama disitu Dan Messi Nggak Nggak pindah Nggak keluar Berarti Messi butuh temen Dimana Messi butuh temen Sekarang Messi udah mundur dikit Ya jadi false nine lagi Dia butuh temen buat dioper Ke bola daerah Larinya yang cepet Dia butuh ke depan Buat jadi Ngoper tembok Seperti kayak Suarez Gitu-gitu Butuh pemain yang cepet Buat ngimbangin Messi Kalau Messi masih bertahan lama Makanya gue saranin Gue pengen Barcelona punya pemain-pemain baru Nah Itu buat ngejaga Lionel Messi Buat di lini depan Kemarin Langsung Pada Rame-rame lagi Tentang Banyak nih Pemain-pemain Barcelona Yang akan dateng Yang dikabarin Itu ada si Alaba David Alaba Eric Garcia Dan Kun Aguero Itu yang paling santer Menurut gue Kun Aguero Untuk jangka panjang Ya Umur sih Dia sepantaran Messi Kalau untuk jangka panjang Berbaur lagi Sama pemain-pemain muda Untuk jangka pendek Masih oke Untuk Jadi Tembok Untuk Oper-oper Maksudnya jadi Wallpass Wallpass gitu Masih oke Buat jadi goal-getter Juga masih oke Tapi untuk jangka panjang Aguero Kita harus pertimbangkan dulu Umurnya Aguero Kalau Alaba Alaba ini sebenernya kan Back kiri Wing kiri Yang awalnya larinya kenceng Larinya cepat Akhirnya badannya digemukin dikit Akhirnya jadi back tengah Nah Gue juga masih belum Bisa menelaah Akan Apa yang terjadi Kalau Alaba ke Barcelona Karena sekarang Barcelona Lagi-lagi belum keuji Setelah lawan Paris Saint-Germain Belum keuji Lini belakangnya Kayak gimana Yang penting Sesuai yang udah gue bilang kemarin Iya kan Gak usah sampai ilangin filosofis Yang penting ubah dikit Gaya permainan Setelah unggul Setelah udah menang Ya lu pake lagi filosofis Ya tiketaka Filosofis apalah itu Yang penting sekarang Gimana caranya Barcelona Menciptakan peluang aja Menciptakan peluang Syukur-syukur goal Karena gitu susah banget Barcelona Nah Siapa Pemain-pemain Kalau menurut gue Messi di depan Dengan adanya Laporta Ada manajemen keuangan yang Baru yang pasti lebih koko Lebih rapi Barcelona Bisa lah Buat datengin pemain bintang Gue mau halan di depan Halan di depan Kita cari gelandang Gue belum kepikiran gelandang Siapa di tengah Tapi untuk back Eric Garcia Masih oke Untuk gantiin Longley Atau Pique yang udah mulai berumur Ya Kita kiri kanan Masih oke kok Kiri kanan Des masih kencang Larinya Yudi Alba Masih bagus Passingnya Mungkin kalau mau cari Yang agak Gedean lagi Badannya yang bisa Tabrak-tabrakan Bisa adu-adu body Sama musuh-musuhnya Nah Dan masalah pelatih Pelatih gue masih tetap Setuju command out ya Walaupun Banyak orang yang pengen Ngasih kesempatan Belum beli pemain Baru Tapi Udah main out-out aja lu Lah Kemarin Kike Setien juga lu Baru Belum ada beberapa musim Udah di out-outin Karena segitu hancurnya Nah Banyak pelatih ada ya Pelatih yang dibilang Safi Safi dan Ongri Nah Di berita Ongri Teri Ongri Baru ditanya doang Lu mau gak Kalau ngelatih Barcelona Henry jawab Mau Nah menurut gue Mau nya berdasarkan apa Gue belum dapet info yang lebih Jelas lagi Cuma Kayaknya setiap pemain bola Ditunjuk juga Lu mau gak jadi pelatih Barcelona Kayaknya jawabannya mau Gitu kan Bahkan orang-orang di depan Kalau misalkan Eh sini deh Lu mau gak jadi pelatih Barcelona Apaan Eh mau Mau lah Perbandingannya kan dengan Safi Safi kita lihat Udah punya dapet gelar Di Asad Di Liga Arab Dia udah dapet gelar Permainan Dia ngelatih sekarang Permainan juga udah keliatan Kalau dia itu hatin Ya mungkin walaupun Ongri ngelatih Di tim Perancis Safi di Liga Arab Tapi secara kontribusi Safi dari Lama Sia Safi Pernah naik surut bareng Barcelona Gue kalau Ongri sama Safi Gue misi milih Safi Gitu Dan buat prediksi Usasuna Kemarin udah Sekarang Mudah-mudahan Barcelona Ya aman lah Ada masa depan yang cerah Buat pemain-pemain Barcelona Berani mendatangkan pemain-pemain top Karena Akhirnya sadar lagi Kalau Barcelona adalah tim Yang sebenarnya punya Market yang bagus Punya penghasilan yang banyak Sehingga gak ragu Buat dateng-datengin Pemain-pemain Yang canggih Selanjutnya Gimana lawan Paris Saint-Germain Nah Kalau lawan Paris Saint-Germain Gue sendiri Gak muluk-muluk Ya jangan sampai lah Ke bantai Karena ini Gue sih Gak yakin Barcelona lolos Tapi minimal Gue mau ngeliat Perubahan apa yang Diterapkan Kuman Perubahan apa yang Akan Dimainkan oleh Barcelona Karena kalau Misalkan comeback Ya untuk Sevilla Masih oke Usasuna masih oke Lawannya Ini Paris Saint-Germain Yang dimana Paris Saint-Germain Menurut gue sekarang Lagi ada di masa kejayaan Walaupun dia belum Belum tentu Bisa menang Liga Champion Kayak kemarin Lagi ada masa kejayaan Dia ketemu Muncan Dia kalah Tapi Ya Biar gimana pun Paris Saint-Germain Lagi di atas angin Dengan ada Mbappé Dengan ada pemain-pemain Yang ada di atas Barcelona Semua Gue gak 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 Pengen banget Barcelona menang Tapi setidaknya Ada perubahan Inilah Ujian Back Barcelona Sesungguhnya Ujian Barcelona Apakah bisa bertahan Ataukah Cuma Ya cuman pasrah doang Gue gak mau bilang Barcelona gak usah Jalanin leg kedua Karena sekarang Udah ada perubahan Ada perubahan Gaya pemain Gaya bermain Udah berubah Sekarang kita liat ya Barcelona Bisa berubah Atau gak Minimal gak terlalu parah banget Minimal gak terlalu parah banget Karena kabarnya Di Maria Dia akan main Neymar Neymar juga udah pulih dari cedera Tapi dia songong banget Dia bilang Ngeliat agregat yang udah terlalu banyak Gue gak usah main Katanya Gue demen sih Orang-orang songgong Orang-orang sombong Kayak gitu Gue demen Neymar gak main Tapi yang paling harus diperhitungkan Itu Angel de Maria Karena Angel de Maria itu Banyak banget Menciptakan kontribusi Entah gol Ataupun asis Ke Barcelona Di saat dia di Paris Bahkan saat dia di Madrid Kayak dia Gue selalu bilang Barcelona itu akan Selalu kesulitan Kalau Berhadapan dengan Pemain yang punya speed Pemain yang punya Kecepatan Nah Di Maria Selain punya kecepatan Dia juga Megang bolanya bagus Asis instingnya Itu juga bagus Nah ini yang makin bahaya Yang harus diwaspade Barcelona Ada Angel de Maria Yang pasti Mbappe Ya gue gak tau nih Nanti akan seperti apa Barcelona Apakah Barcelona mau Nguasain bola Paris nunggu di belakang Counter attack Mbappe selesai Ini kan Ataukah Barcelona Mau berani Ngasih kebola Nyolong-nyolong Ngasih Dembele Nyolong-nyolong Ngasih Entah Griezmann Atau Tiba-tiba Si Si Brad White Bisa kerasukan Ronaldo Ronaldo Nazario Atau kemasukan Pele Ya Masih banyak kemungkinan Tapi gue Gak berharap lolos Berharap Ada sedikit perubahan Di lini bertahan Barcelona Dan Apakah Bisa Barcelona Mengantisipasi Serangan-serangan Tim level Eropa Gitu aja Kalau lo mau Prediksiin silahkan Prediksiin skor Barcelona Lawan Paris Yang main di Paris Sama satu lagi Gue punya tebak-tebakan Ini jersey baru Gue Beli ya Ini Barcelona Tahun Pokoknya ini ada sejarahnya lah Ini Gak usah gue bilangin Gue cuma mau ngasih tebak Kalau Tebak Ini jersey ada namanya Ya Kira-kira Siapakah Nama dibalik jersey ini Oke Nah Gue belum bisa ngasih apa-apa Tapi gue salut Kalau lo bisa nebak Skor Paris Senyeman Lawan Barcelona Dan siapa nama jersey Di balik Nomor punggung Ini Oke Sampai ketemu lagi Let's Salam Olahraga Selamat menikmati Selamat menikmati